Selamat pagi siang sore ataupun malam untuk kalian semua Untuk video hari ini kita kembali lagi ke segmen ngedit foto subscriber Tapi sebelum gue mulai videonya jangan lupa klik subscribe button dulu Oke kita langsung aja buka photoshop dan sebelumnya Buat kalian yang bingung kok foto gue gak ada bang Kok foto gue gak dibikinin workflow nya bang gitu ya Jadi sebelum gue menjawab itu kalian coba tonton ulang lagi video gue yang Ada di pojok kanan atas ini nih ya coba lihat Atau ini cuplikannya Foto yang di luar folder pilihan ini Ini kemungkinan foto yang gue gak bikin workflow nya Tapi gue akan coba ngebahas lebih detail soal foto-foto ini Yang pertama ini ada foto kiriman dari Nah semoga kalian paham ya kenapa gue gak bikinin workflow untuk foto kalian Tapi gak ada salahnya kalian kirimin next foto kalian ke iman gue Mungkin nanti bisa gue seleksi ulang lagi Dan bisa gue bikinin workflow nya Oke jadi jangan patah semangat bukan berarti foto kalian jelek Sekali lagi tapi gue akan lebih selektif untuk yang kedepannya ya Karena semakin banyak foto yang masuk yang gue terima Jadi gak bisa semuanya juga mesti gue bikinin workflow nya Bisa mungkin kalian nunggunya bisa kelamaan nantinya gitu kan Cuman ya usahakan kalian coba bikin foto yang sangat menarik dan keren terutama ya Jadi untuk pembuatan workflow nya pun gue juga bisa lebih semangat lagi Oke kita lanjut lagi ke videonya lanjut aja ya Disini gue akan ngedit foto kiriman dari Muhammad Ridwan Langsung kita drag aja ke dalam photoshop Oke dan disini dia foto menggunakan Sony A6000 FL nya di 16mm menggunakan lensa kit 1650 Apo charge nya f18, shutter speed 4 second dan ISO 100 Dan seperti biasa gue masuk ke lens correction Ini udah otomatis nyala ya Kita aktifkan remove chromatic operation Lalu balik ke basic, klik auto dan ini keliatan kameranya atau filternya yang kotor ya Disini soalnya banyak bintik-bintik nih Oke mungkin masuk ke lah Kita coba repair Menaga ke mid low Seperti ini Nah kalau kita lihat nih ya Di era kiri lebih terang daripada yang kanan Jadi gue akan menggunakan graduate filter Ini gue reset dulu Dan gue turunkan sedikit exposure nya sekitar 0,50 Dan gue drag dari kiri ke kanan seperti ini Atau gue coba kurunkan lagi Gue coba turunkan lagi dan gue coba buat dia balansan terakhiri dan kanan Mungkin sekitaran ini ya Segini Oke Dan gue akan mengontrol temperaturnya Gue agak geser ke kanan dikit Dan tint nya gue geser ke makin tak dikit ya Dikit aja Lalu masuk ke HSL dulu Dan kuning nya ini ya Yellow nya gue geser ke orange dikit Orange nya gue geser ke merah dikit Dan saturation nya gue tambahkan di orange Dan di yellow nya juga Oke lalu gue menggunakan adjustment brush Dan gue turunkan ini gue reset dulu ya Udah kereset Gue turunkan white nya sedikit Dan gue brush di area yang over seperti ini Oke Dan klik hand tools Dan balik ke basic Gue tambahkan texture Kita mendapatkan detail Sekitaran plus 25 lah Clarity Gue tambahkan sekitaran plus 5 Fibrant gue tambahkan lagi Biar lebih vivid warnanya Biar lebih deep Dan saturation gue tambahkan dikit Sekitaran plus 10 Oke untuk sementara nih Udah oke gue masuk dulu ke dalam photoshop ya Kita klik open image Dan sebelum kita lanjut nih Gue akan koreksi dulu Leveling nya ya Jadi ini agak miring nih Original Kita taruh tuh ya penggaris Kita lurusin Like so Oke lalu Ini penggarisan gue taruh di ujung tiang ini Seperti ini Dan gue akan menggunakan Transform control Pilih perspektif Dan gue tarik di sudutnya Sampai dia lurus Straight Seperti ini Jadi dia besinya otomatis lurus Dan gue tarik ke atas Sambil pencet tombol shift ya Dipasin tuh Ujung tiang tadi Dipasin ke garis Penggarisannya Seperti ini Oke Dan klik crop Gue akan crop Menggunakan ratio 4 banding 5 Gue tarik ke atas Seperti ini Gisir ke kiri lagi Dikit Ini menjadi mepet banget nih ya Posisinya But it's okay lah Dan gue klik enter Nah Oke Nah sekarang gue punya Tiang yang lurus Horizon yang lurus Sekarang gue zoom Di sini banyak kotoran sensor Ini kameranya kotor banget ya Oke kita klik Ini aja pake Spot healing brush Kita klik di area yang hitam-hitam ini Seperti ini Yang ngebersihin secara cepat aja Oke Dan Dan ini gue duplicate Dan seperti biasa ya Gue pake menggunakan Ini collection At HDR Effect Pro Oke Lalu Kalo udah masuk Kita pilih Preset sebenernya yang landscape Dan pilih Templatenya yang soft Dan ini tone compression Gue geser ke kiri Jadi membuat simulasi Arah cahayanya tetap Dari atas Seperti ini Dan detailnya Gue pilih realistik Drama nya gue pilih Diep Seperti biasa juga Dan ini semua adjustment controlnya Gue reset ke 0 Structure nya gue tambahin sekitaran 15% Gak kebanyakan deh Tambahkan sekitaran 12% aja Tambahkan contrast dikit Tambahkan exposure Sekitaran segini lah ya Dan klik Oke Oke untuk sekarang ini Seperti biasa juga Opacity nya gue blend Gak dipake 100% ya Jadi disini gue Menggunakan Opacity sekitaran segini 72% disini ya Jadi ini gak ada Angka baku ya Di sesuai mata kita Ngeliat enaknya aja Lalu merge down Ya tadi klik kanan Merge down Lalu kita duplicate Lagi masuk lagi ke Kamera raw filter Dan gue coba Angkat shadownya sekarang Buat mengangkat detail ini Buat mengangkat detail Di tiang ini Cuma disini Keliatan banget ini Entah filternya Entah lensanya yang kotor nih Jadi kayak Bes laput gitu ya Kayak haze gitu Gue coba gue tambahkan Di haze nya Cuman masalahnya Kalau gue tambahkan di haze ini Jadi Kontras banget Kotorannya But it's okay lah Karena emang data Atau filenya Ini agak Banyak kotoran Kayak mungkin gue Hanya bisa ngangkat shadownya Sekitar segini aja Detailnya Lalu gue turunkan dikit Exposure nya Dan gue Main agak sedikit Under aja Highlight nya gue tambahkan Biar agak Lebih ngeglow ya White nya juga Dikit Dan Di bawah sini Ada warna-warna ambience Kayak hijau-hijau gitu ya Jadi gue akan menggunakan Graduate Filter Dan ini gue reset dulu Jadi tint nya gue geser ke ungu dikit Gue track Gue tarik dari bawah Sini sampai sini Coba Gue shifting Oke mungkin gue bikin sama Ke warna langit ya Jadi seolah warna langit itu Terreflex di air Oke mungkin segini Dan klik Oke Nah terus Nah ini before after Sekarang gue klik kanan Lalu kita pilih merge down Dan gue duplicate Lalu gue Menggunakan top pass lab Ya The noise Disini karena banyak noise nya Tuh kan Ini gue tambahkan Overall strength nya Sekitaran Ini ada patokan juga Sampai dia bersih aja Sedapetnya Tujuan ini buat bikin dimensi nanti Jadi Oke Oke mungkin gue dapet di 0,50 ya Nah ini bersih Ya bersih ya 0,50 Cuman disini gue akan Menambahkan 8 grain Itu sekitar 0,25 Recover detail 0,15 Dan reduce blur nya 0,10 Jadi buat menjaga Kadar Warnanya Suka yang gak keliatan Fringing gitu ya Oke dan klik Oke Nah setelah selesai Disini kok kalian lihat Detail litiang nya jadi Hilang Dan di pohon nya juga Jadi gue akan menggunakan channel Dan pilih Channel yang paling kontras Di antara red Green dan blue Disini jelas warna Green yang paling kontras Atau red Gue pilih green aja deh Oke Kita duplicate green nya Kita masuk ke image Adjustment Level Dan yang warna hitam Dibikin semakin hitam Dan yang putih Kita bikin semakin putih Sampai antara langit Dan tiang-tiang Itu terpisah ya Kayak ginilah Oke kira-kira Lalu kita tambahkan lagi Black Nah Kayak gini ya Dan klik ok Dan green copy Kita tarik ke selection Sampai keluar titik-titik Kayak gini Lalu green copy nya Kita hapus Balik ke layer Dan kita aktifkan Add mask Dan ini kita matikan Channel yang bawah Atau layer yang bawah Dan kita akan brush Ya Brush Kalau kita mengembalikan Yang hilang Berarti kan warna putih ya Brush nya pastikan ya Kita balik Sudah saatnya gue naikkan dulu Kita brush Untuk merestore Yang hilang Jadi gue cuma pengen Efek dan noise tadi Hanya untuk langit Dan airnya Tapi untuk tiang-tiang ini Dan pohon-pohon Gue pengen Tetap menggunakan Kadar noise nya Jadi dia akan menciptakan Dimensi Ya Ini tuh Jadi si tiang-tiang nya Tetap sharp Airnya dan langitnya Kelihatan soft Dan keliatannya Ya kita hampir membuat Apa Kayak membuat Hampir seperti bokeh Ibaratnya kayak gitu ya Nah Ini udah beres Kita klik kanan Lalu klik merge down Untuk seluruhan mungkin Ambience nya terlihat terlalu purple ya Sekarang gue nengat ini Jadi coba gue duplicate dulu Masuk ke filter Camera raw filter Dan gue select Di tint nya Gue geser ke hijau dikit Ya mungkin gue bawa ke sini Cuma gue kurang suka kuningnya Jadi balik masuk ke HSL Hue Warna green coba Kalau gak ngaruh Berarti di yellow nya Gue geser ke orange Orange nya gue geser ke orange Oke mungkin segini Dan disini ada yang over Kita turunkan white nya Dan highlight dikit Oke Dan klik ok Nah Yang before And after Oke Dan that's it Selesai Tinggal kita tambahkan Sharpen dan unsharp mask Dan ini gak ada yang berubah Settingannya amount nya 200% Radius nya di 0,9 pixel Dan level nya Add result nya di 10 level nya Oke Dan klik ok Dan untuk foto ini Kayaknya gue gak perlu menggunakan Dark corner effect ya Karena terlalu tight Terlalu sempit Komposisinya Jadi yaudah Seperti ini aja Dan that's it Selesai Untuk offload kali ini Dan by the way Buat kalian yang udah pernah ngirimin File raw dan gue buatkan Dan sudah gue buatkan video workflow nya Dan kalian sekarang mengirim lagi Mungkin kalian akan gue taruh di posisi Belakang Jadi gue akan memprioritaskan orang-orang yang Belum pernah gue kerjain video workflow nya Oke Untuk video kali ini gue selesaikan dulu sampai disini Buat kalian yang baru datang di channel ini Jangan lupa klik subscribe button Silahkan klik like button Kalau kalian suka video ini Dan silahkan share video ini Jika buat kalian video ini bermanfaat Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya Okay bye